Ya selanjutnya kita cermati bersama indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini. Pemirsa di mana di sesi pertama IHSG bergerak menguat dan ditutup positif naik lebih dari 1% ke level 6.653,999 atau naik 69 poin atau 1,06%. Penguatan yang terjadi di sesi satu hari ini berbalik dari pelemahan yang terlihat pada pergerakan IHSG kemarin yang ditutup melemah 0,57%. 316 saham menguat menjadi motor utama dari menghijaunya IHSG sementara 222 saham lemah dan 151 saham lainnya mengalami pergerakan yang saknan. Pelaku pasar membukukan nilai transaksi mencapai 7,4 triliun rupiah di sepanjang sesi satu. Secara year to date, indeks harga saham gabungan masih membukukan kinerja negatif 2,87%. Ada pun dari sisi indeks regional Asia lainnya, pemirsa jika kita bandingkan, Nikkei Tokyo menguat 0,02%, Hang Seng melemah 0,33%, Shanghai Composite terkoreksi 0,23%, Straight Times turun 0,27%, ada pun dari Bursa Amerika Serikat pada perdagangan kemarin ketika indeks utama kompak ditutup di zona hijau. Sementara itu data-data dari perdagangan di sesi satu, pemirsa kita cermati bersama. Di antaranya ada top gainers dari saham-saham perbankan BMRI naik 4,75% ke level 9.375. BBRI naik 2,97% ke level 4.510. BBCA menguat 0,92% ke level 8.200. Dan ada saham Antam naik 2,9% ke level 2.130. Sementara itu top losers ada saham CARE terkoreksi 0,43% ke level 468. Kemudian Adaro turun 2,83% ke level 3.090. Bumi melamah 2,04% ke level 144. Dan ITMG turun 2,36% ke level 35.225. Dan dari pergerakan sektoral, keuangan naik 2,12% diikuti sektor teknologi naik 1,56%. Transportasi dan logistik melemah 0,93%. Kesehatan terkoreksi 0,71%. Kesehatan terkoreksi 0, computer containing hinggaiance telefon 9,時間 ke LGA, USA, 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 washed tech경 wild competitionאו UC ditches 2, Brandon ingilom yarn этой nima sen對啊 9000-�in enjoyaisynego dimay saber 325 ke Phase 5. 3stadion kerja kesehatan terkoreksi 0, 2,16% ke able 440 Kiheiàn 300m turun 1,